Eng Jiao Wong Jelita 63. Siang Kuan Intong mengawasi sambil tertawa dingin. Bu Pang Kyo, mengapa kau gerembengi aku tak? Hentinya kata ia. Aku ada punya sedikit barang untuk dipersembahkan kepadamu. Selagi mengecap demikian, ia lihat di antara langit mendung ada tiga ekor burung darah terbang mendatangi. Bu Ye yang tengah awasi lawannya, ia tak dapat lihat burung terbang datang dari jurusan luar, rupanya hendak menuju ke belakang Ceng Giap San Chiung, ia baharu dengar suara sayap burung terbang ketika ketiga ekor burung itu berada di atasan kepalanya. Dengan hati tergerak, ia dongak untuk melihatnya. Justru itu, gumpalan awan lewat, geledek berbunyi, kilat menyambar, dan angin pun meniup keras hingga daun pohon bergemuruh. Karena itu, ketiga burung itu tak dapat terbang tinggi. Dan justru di saat itu, tangan kirinya siang Kuan Intong diayun ke atas, sebagai kesudahan dari itu, dua antara tiga ekor burung darah itu jatuh ke tanah. Bu Pang Kyo, kata siang Kuan Intong sambil tertawa, itulah yang aku si melarat hendak persembahkannya. Aku percaya dua ekor itu sudah cukup untuk temani arakmu. Bu Ye yang melengak, ia sangat gelusar tetapi tak dapat ia umbar itu. Sebagai ketua Hang Bu Ye Pang, ia mesti hormati derajatnya sendiri. Kedua-dua burung itu ada membawa serupa barang, ialah bebokongnya terikat sepotong bambu bulat yang kecil. Teranglah itu ada bumbung yang muat kertas, atau surat warta berita. Sebisa-bisa Bu Ye yang tenangkan diri untuk tidak kentarakan goncangan hatinya karena burung itu pasti membawa berita penting. Tian Kong Chiu Bintai, Hiocu dari Cheng Lontong, dan Pe Pe Ouleng Pou Giok Seng, Hiocu dari Kim Tiautong, tak tunggu titah lagi dari ketuanya, sudah bertindak untuk pungut kedua bangkai burung itu. Mereka tidak balik ke dalam rombongannya hanya terus saja mereka lari ke belakang bagaikan terbang. Di matanya pihak tetamu, teranglah sudah, pihak tuan rumahnya pasti sedang menghadapi urusan besar, karena kalau tidak, tidak nanti Hiocu dari Lue E. Semtong bertindak secara demikian tergesa. Tidak mestinya di hadapan tetamu mereka bawa sikap tidak kenal kehormatan itu. Kaui Sian Su telah ketahui baik keadaannya Hang Bue E. Pang, maka itu, tanpa tunggu tindakannya Bu Ye yang, ia hampirkan ketua itu untuk kata padanya Pin Cheng sudah mengalah satu babak, maka sekarang silahkan Pangko undurkan diri, supaya Pin Cheng bisa layani manusia Jumawa ini dengan dua tiga jurus. Kata kasar dari pendeta Siaw Lim ini membangkitan amaran Wah Po Eng si pembalasan hidup. Untuk ketua Hang Bue E. Pang ini, datangnya Kaui Hwi membuat ia dapat alasan untuk undurkan diri. Tidak peduli ia pun gusar sangat tapi ia ingin lekas ketahui apa sudah dibawa oleh tiga burung darah tadi. Siang Kuan Intong, katanya, tanpa berlaku sungkan lagi, urusan ku Bu Ye yang denganmu tidak habis sampai di sini saja. Sebentar masih aku hendak mencari. Keputusan. Sekarang lo O Sian Su hendak bertanding denganmu, maafkan aku, tak dapat aku temani terus padamu. Lantas ketua ini putar tubuhnya, untuk undurkan diri. Ia terus panggil si Ma Eng dan si Mah Yong, kepada mereka ia bicara bisik. Dua bocah ini, yang cerdik, manggut, tetapi tak dapat mereka umpatkan wajah mereka, yang terang telah berubah, suatu tanda mereka pun kaget. Lantas saja mereka lari ke dalam Ceng Giap San Cheung. Terutama mulai dari datangnya burung darah itu, pihaknya Eng Jiao Wong dan Ko Inan Ko ada sangat perhatikan Bu Ye Yang, hingga mereka tampak tegas sikap dan gerak-geriknya tuan rumah itu. Mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi di luar Ceng Giap San Cheung, akan tetapi mereka bisa duga mestinya hebat, sebab pihak Hang Bu Ye Pang kena dibikin bingung. Mungkin kejadian itu ada atau akan menguntungkan pihak mereka. Maka terus mereka menaruh perhatian. Pada itu waktu, Siang Kean Intong sudah bicara kepada Ko Awi. Lo Sian Su, benar kau tidak hendak lepaskan aku si melarat katanya. Baiklah. Memang kita harus lekas mencari keputusan. Kau lihat, suasana di Ceng Giap San Cheung ini sungguh tidak membuat orang gembira. Awan yang mendung dan kabut yang menyeramkan, sudah menawungi seluruh San Cheung ini. Melihat itu, tak puas hatiku, hingga barang makanan dari pesta tadi, dalam perutku ini tidak mau hancur. Tadinya aku pikir, setelah gercoki Bu Pang Kyo, aku berniat undurkan diri. Aku sudah pikir, umpama hari ini aku masih bisa hidup terus, aku hendak segera berlalu dari Ceng Giap San Cheung. Umpama kata aku tidak dapat hidup terus, maka tidak peduli di sini langit amruk dan bumi melesak, aku tidak akan pedulikan lagi. Loh Sian Su, dengan Hang Pian Chanmu, kau ingin sangat main dengan sepasang gelang bobrok dari aku si melarat, maka Loh Sian Su, silahkan kau mulai dengan seranganmu, aku nanti siapkan jiwaku untuk dikorbankan, guna temani kau dua sampai tiga jurus. Meskipun dia mengucap demikian, Intong tidak lepaskan huncuenya yang istimewa itu, ia masih menyekalinya. Kau Sian Su sudah ditantang, orang telah menerima baik menggunai gelang lihaun ko bokian, akan tetapi selama gelang itu belum dikeluarkan, tidak dapat ia mulai dengan penyerangannya. Ia tak sudi dikatakan cupat pikiran. Siang Kuan Intong berlaku ayalan ketika ia cantal pula kantong tembakaunya kepada huncuenya itu, setelah mana pipa panjang itu, ia tancap di tempatnya, sesudah itu, baharu ia selipkan ujung bajunya di pinggangnya. Sembari berlaku demikian, mulutnya tidak diam saja. Kau menjadi pendekta Siaw Lemsie yang dihormati kau merimba persilatan, mengapa kau demikian tidak hargaimu katerangmu demikian katanya. Aku telah persilahkan kau turun tangan tapi kau masih saja terbengong mengawasi aku si melarat. Apa mungkin kau juga sebagai aku, masih belum sampai takdir untuk menerima pembalasan. Apakah yang kau hendak tunggu lagi? Bukan kepala gusarnya Huo Shio itu. Siang Kuan Intong, kau benar ngacobe lo ia membentak. Sebenarnya Pin Cheng masih pakai aturan. Di dalam Cheng Giap San Shun ini aku hendak bikin kau mampus meram, akan tetapi apabila kau tidak keluarkan. Lihunku Bokian, jangan kau harapin Cheng akan turun tangan. Aku biasa taat kepada kebiasaanku dalam kalangan Kang O, aku suka mengalah, supaya kaulah yang bergerak lebih dulu. Tidak nanti Pin Cheng kena kau jebak. Pin Cheng hendak bikin kau tidak punya muka buat keluar dari Cheng Giap San Shun, untuk menemui lagi sahabat rimba persilatan, umpama kata kau niat cari mampusmu sendiri, tidak nanti Pin Cheng izinkan itu. Sebenarnya aku hendak lihat dan mencoba senjatamu yang liahai itu. Pendeta ini belum tutup mulutnya atau Siang Kuan Intong sudah tertawa terbahak. Suara tertawanya itu mirip dengan suaranya burung malam, yang sangat tak sedap masuknya ke dalam kuping. Sehabis tertawa, terus ia berludah, ke tanah. Huo Shio, kau terlalu pandang enteng kepadaku Siang Kuan Intong berkata dia. Siapa yang akan hilang jiwa, sekarang ini masih belum dapat ditentukan, tetapi untuk kau main dengan lihaun kubokian, maksudmu belum tentu bakal kesampaian. Baik aku jelaskan, sampai sebegitu jauh, apa yang aku katakan semua untuk bergurau saja. Aku Siang Kuan Intong apabila tidak punyakan kepandayan untuk pelayani kau dan golonganmu, tidak nanti aku berani membuat malu diriku sendiri di dalam ceng giap sansung dari Cap Jialian Hoan Ou ini. Melulu dengan aku gunai sepasang kepalanku yang berdarah daging ini, masih belum tentu kau akan dapat capai maksud hatimu. Senjataku lihaun kubokian, apabila dipakai untuk melayani hangpian kian, aku khawatir senjatamu itu bukanlah tandingannya. Jikalau kau tidak percaya, kau boleh coba lihat. Asal kau geraki senjatamu, kau akan dapatkan buktinya. Cobalah kau buka matamu. Kau Isian Su sudah sebal sekali akan tingkahnya orang, hatinya mendongkol bukan main, sekarang ia tidak. Dipanggil dengan bahasa Sian Su lagi, ia dipanggil Huo Shio, miluaplah hawa amarahnya, maka kapan ia geraki senjatanya, hangpian kian itu perdengarkan suara berisik. Kau menghina aku, Pit Hu. Sekarang Pin Cheng akan seberang bebaskan padamu. Ia berseru sesudah mana, ia lompat ke depan siang kean intong, dengan senjatanya itu ia kemplang kepalanya lawan. Itulah serangan yang hebat luar biasa. Tad kala itu, tangan kanannya intong masih tersesap dalam bajunya. Ia berayalan untuk tarik keluar tangannya itu. Kapan serangan mengancam dia, dia berseru hei, apakah begini kelakuannya satu pendekta dari Siaw Lim Siae terus ia berlompat ke kiri, lalu ke kanan, segera ia putar tubuhnya dengan cepat, hingga ujung bajunya jadi tersingkap dan ikut berputaran juga. Adalah di saat itu ia pentang kedua tangannya, berbareng dengan mana terdengarlah suara berkontrangan, sebab sekarang kedua gelangnya, lihun kobokian, atau gelang yang menceraikan roh, telah tercekal di kedua tangannya. Alat senjata istimewa itu bundar bagaikan gelang tangan orang perempuan, cuma lubang bundarannya jauh lebih besar, batang gelangnya besar dan berat, terbuat dari baja pilihan. Setiap gelang terdiri dari dua gelang yang bersambung satu dengan lain mirip rantai, dan yang dicekal di tangan, bundarannya ada terlebih kecil. Karena ini, asal dikasih bergerak, kedua gelang lantas perdengarkan suaranya ring. Setelah tancap kaki kiri dan kaki kanannya diangkat, siang kean intong rangkap kedua tangannya, hingga kedua gelangnya bentrok satu dengan lain, kembali gelang itu perdengarkan suara keras dan berisik, tak kalah nyaringnya. Dengan suara hangpian ken. Kemudian gelang kanan diangkat ke tinggi, gelang kiri dilintangkan di depan dada. Secara demikian, jago ini jadi berdiri dengan sikap kim ki toklipa yang memas berdiri dengan sebelah kaki. Tidak peduli kou hawi siansu sudah banyak pengalamannya, sekali ini ia toh kena dijual siang kean intong. Ia sangka benar intong hendak layani ia dengan tangan kosong, akan tetapi, justru ia menyerang, orang lompat dan berputaran untuk keluarkan senjatanya itu. Tentu saja ia jadi gusar karena ini berarti ia sudah dipermainkan. Akan tetapi di sebelah itu, mau atau tidak, ia heran juga akan menyaksikan senjata istimewa itu, yang ia baharuk pernah lihat. Suara gelang saja bisa membuat bingung hati orang. Oleh karena ia sudah mulai menyerang, kou hawi siansu tidak berhenti karena menampak sikap lawannya itu. Ia maju dengan kaki kiri, ia mengulangi serangannya ke arah dada atau iga kiri lawannya itu. Sekarang siang kean intong sudah siap sedia. Melihat datangnya serangan, ia turunkan kaki kirinya bergerak untuk mengimbangi. Berbareng dengan itu, gelang kiri dikasih naik sebatas kepala, gelang kanan dikasih turun, hingga kedua gelang bentrok satu pada lain. Lalu dari arah kiri gelang menyampok Hong Pian Ken. Kedua senjata hendak keras lawan keras. Kou hawi siansu mau berlaku hati-hati, ia tidak sudi benturkan senjatanya itu. Ia tarik pulang Hong Pian Ken dengan ia mundurkan kaki kanannya untuk terus berputar tubuh, secara demikian ia bisa teruskan ayun senjatanya, untuk kembali dipakai menyerang dengan sasarannya kepada kempolan atau pahal lawan. Siang kean intong bertelit ke kiri, dengan lompatan kaki kirinya, dengan sebat ia bergerak lebih jauh, hingga ia jadi berada di samping dan di sebelah belakang lawannya itu. Tapi Hong Pian Ken telah menyambar terus, karena Kou hawi dengan tubuh berputar bisa bergerak dengan leluasa. Menghadapi ancaman itu, intong menangkis dengan gelang kanannya, untuk bentur ujung senjata lawan, di lain pihak, gelang kirinya dipakai menyerang pendeta itu. Ia telah bikin dua gerakan berbareng menangkis sambil menyerang. Ini adalah tipu silat Kyaeng Chin Ie atau Garuda Lapar Menggeraki Bulu, yang beda daripada Tai Pengtian Ie, burung Garuda Pentang Sayap, dan Pek Khao Oliang Chie, burung HOO Putih Membuka Sayap. Gerakan Tai Pengtian Ie adalah kedua tangan di pentang tak mendatar, akan tetapi tangan kiri ke atas, tangan kanan ke kanan, dan Pek Khao Oliang Chie, kedua tangan dibuka mendatar, menyerangnya dengan kedua tangan miring. Kyaeng Tian Ie adalah kedua tangan dibuka, tangan kanan menyampok, tangan kiri menyerang. Khao Oliang Chie ada punya pengalaman dari 40 tahun, walaupun ia terancam, ia tidak menjadi gugup. Lekas ia turunkan senjatanya untuk hindarkan benturan, berbareng dengan itu, ia geser kaki kiri ke kiri dengan tubuh miring, secara demikian, ia pun luput dari serangan. Meski begitu, saking cepatnya siang ke an intong, ujung hangpian kentoh tersampok juga oleh gelang lihaun ko bo kian tapi dengan sikapnya tagu bong go at, atau badak memandang bulan, kohi siansu kumpul tenaganya di tangan, untuk pertahankan senjatanya itu. Maka setelah benturan itu, ia kasih melayang gegamannya itu ke atas, untuk segera diturunkan lagi akan gempur batok kepala musuh. Demikian pertempuran mereka, sebat lawan sebat, tipu lawan tipu, mereka saling balas. Gerakannya pendekta ini ialah yang dinamakan, dalam kekalahan merebut kemenangan. Dikatakan kalah karena ia sedang terancam malapetaka. Siang ke an intong telah bergerak ke kedua jurusan, atas dan bawah, satu menangkis dan satu menyerang, akan tetapi kapan ia dibalas diserang, ia masih punyakan kesebatan untuk angkat kedua gelangnya berbareng ke atas untuk menangkis serangan kepada batok kepalanya itu. Ia lagi hendak keras lawan keras, ia tak khawatir akan adu senjatanya itu dengan hangpian kentoh, untuk ukur tenaga kekuatan kedua pihak. Eng Jiao Wong dan Ko Inem Ko terperanjat melihat keberaniannya siang ke an intong karena di saat itu bisa dimengarti tenaga yang dikerahkan Ko Haui Sian Su, sebab pukulannya itu adalah dari ayunan tangan dari bawah ke atas, lalu dari atas turun ke bawah, sedangkan hangpian kentoh adalah senjata herat. Gerakan cepat dari pendekta ini juga dimaksudkan agar lawannya kalah sebat. Dalam keadaan yang sangat mengancam itu, siang ke an intong ternyata berlaku cerdik, sebaliknya dari tancap kuda untuk bantu tenaga tangkisannya, ia justru pindahkan kaki dan menggeser tubuh ke kanan. Dengan menerbitkan suara keras dan nyaring, kedua senjata beradu satu kepada lain. Kesudahannya, hangpian kentoh telah terpental balik, meskipun benar kedua pihak kerahkan tenaga masing-masing akan tetapi tangkisan gelang ada terlebih hebat. Dengan kesudahan itu, Koui Sian Su terang ada di pihak yang kalah, tetapi ia sedang sengit, ia turuti saja. Napsu amarahnya hingga ia tak perdulikan tangannya yang barusan tergetar, ia ingin sangat melakukan pembalasan. Dengan menahan sakit pada telapakan tangan kiri, dengan tangannya itu, Koui Sian Su cekal pula dengan keras hangpian kentoh, lalu ia bergerak dari arah kiri. Ia cekal senjatanya dengan tangan kiri di depan dan tangan kanan di belakang, selagi bergerak, tubuhnya turut berputar sedikit. Untuk dapat mendekati lawan, ia telah majukan kaki kanannya. Sian Kuan Intong di lain pihak, setelah gelangnya membentur senjata lawan, sudah bergerak terus dengan geser kaki kirinya ke kiri, terus dengan Kim Lee Ho An Po atau Tambra emas membalik gelombang, ia melenggak untuk lompat jumpalitan. Secara begini, ia bersiap lebih dulu untuk jauhkan diri dari lawannya, Lu tidak berani pandang enteng pendekta itu, melainkan di mulut saja ia menggoda. Begitulah ia dapat tampak aksi lebih jauh dari pendekta Siaulin itu, ia bisa duga akan niat jahat yang tak kunjung padam dari lawannya. Melihat serangan lebih jauh dari si pendeta, Sian Kuan Intong geser kaki kanannya secaru memutar ke belakang, dengan begitu, tubuhnya jadi turut berputar juga, lalu ia pindahkan kaki kanannya ke kiri, jauh satu tindak, hingga tubuhnya jadi ikut ke kiri, berputar pula satu kali lagi. Secara demikian, ia pisahkan diri sejauh enam kaki dari lawannya. Meski juga musuhnya menyingkir Sian, dengan sambarannya, Koui Sian Su bikin ujung Hang Pian Kian menyambar ke arah pundak kiri dari musuh yang ia benci itu. Kalau serangan ini mengenai tepat pada sasarannya, walaupun tidak binasa, lawannya itu mestinya terluka. Sesudah ia mencoba menyingkir, tidak mau Sian Kuan Intong menyingkir terlebih jauh. Malah ia berseru kau gerembengi aku secara matian, baik kita dikubur di sini bersama saja sambil berseru demikian, ia menangkis dengan gelang kiri. Ia tidak gunai tenaga besar, sebab ini hanyalah tangkisan untuk menjaga. Adalah berbareng dengan itu, ia kerahkan tenaga di gelang kanan, gelang mana dipakai untuk menghajar senjata lawannya itu. Satu bentrokan dasyat segera terjadi, suara nyaring mengaung bagaikan pandai besi sedang menggunai palunya yang paling besar, lelatu api munkerat berhamburan. Sekali ini, tak peduli tenaganya yang besar, Koui Sian Su tidak sanggup cekal lebih lama Hang Pian Chanya itu. Tadi dia telah kesakitan pada telapakan tangannya yang kiri, kekuatannya mengandal tangan yang kanan, sekarang telapakan kanan itu kena tergempur juga, senjatanya terlepas dari cekalannya, sebab perasa sakitnya bukan kepalang. Maka dengan menerbitkan suara keras, Hang Pian Kian jatuh terbanting dengan keras, sampai pasir dan tanah pun meletik berterbangan keempat penjuru. Koui Sian Su berdiri dengan muka pucat sekali, lalu menjadi merah bahna malunya. Kedua tangannya pun masih saja dirasakan sakit. Ia memutar tubuh kepada lawannya. Oni Tsu Hutia memuji. Selama 40 tahun Pin Cheng berkelana dalam dunia Kang Ou, belum pernah Pin Cheng menemui tandingan, maka tidak disangka malam ini Pin Cheng rubuh di tanganmu. Baiklah, dalam tempo 3 tahun Pin Cheng akan bertemu pula denganmu, untuk mencoba pula lihaun kubokianmu. Sampai kita bertemu pula. Pendeta itu terus rangkap kedua tangannya kepada lawannya itu untuk memberi hormat sambil menjura, setelah itu, ia berpaling kepada ketua Hang Wee Pang, untuk melanjutkan berkata Pin Cheng datang kemari dengan niatan membantu kepada Pang Kyou, tidaklah Pin Cheng sangka bahwa Pin Cheng justru mendatangkan malu bagi Hang Wee Pang, maka itu, walau kulit mukaku tebal, tidak nanti Pin Cheng berani berdiam lebih lama pula di sini. Bu Pang Kyou, harap kau memberi maaf padaku. Turut pengelihatanku, di dalam cap Jelian Hoan Ou ini, tak dapat Bu Pang Kyou berdiam lebih lama pula, dari itu sukalah Pang Kyou memikirkannya. Bu Pang Kyou, biar kita nanti bertemu pula di dunia Kang Ou, harinya tidak jauh lagi. Tak nanti Pin Cheng lupakan Bu Di Pang Kyou ini. Segera pendeta ini putar tubuhnya, untuk bertindak keluar. Bu Ye yang terkejut, lekas ia berkata Lo O Sian Su, menang atau kalah toh ada perkara umum, mengapa kau anggap kejadian ini secara demikian sungguh? Silahkan Lo O Sian Su menanti, Bu Ye yang sendiri ingin coba melayani Li Haun Kou Bokian. Kou Hui sudah jalan beberapa tindak, ia lantas menoleh, sambil miringkan tubuh ia ulapkan tangannya. Bu Pang Kyou, putusanku sudah tetap, harap Pang Kou tidak menahan padaku, katanya. Aoyang Xiang Ji menyusul beberapa tindak. Lo O Sian Su, tunggu berkata Hi Ho Chu ini, yang bersatu. Pikiran dengan ketuanya. Te E Kou juga ingin main dengan Li Haun Kou Bokian, dari itu harap Sian Su tunggu sebentar saja. Te O Chu ingin bersama Lo O Sian Su berdiam atau pergi dari sini. Harap jangan cegah aku ada jawabannya Hua Sio dari Siao Limbe itu. Selama napasku masih ada, dalam tempo tiga tahun aku nanti tetapkan janjiku akan bertemu pula dengan dia. Saat ada genting sekali, gunakanlah baik, supaya kemudian hari kita bisa bertemu pula. Sehabisnya berkata demikian, Kou W Sian Su segera berlalu sambil berlompat. Kembali kumat peranginya siang kean intong, karena ia berulang dengar kata yang menunjukkan kesengitan terhadap dirinya. Maka berkatalah ia Eh Ho O Sio, jikalau kau hendak pergi, pergilah dengan tubuh bersih. Kenapa kau bikin munkrat air berlumpur? Kalau baharu tempo perjanjian tiga tahun, masih dapat aku menunggunya. Akan tetapi apabila kau menyebutkan tiga puluh tahun, mungkin aku sudah tak dapat hidup lebih lama lagi. Eh, ya, apakah kau juga tidak hendak bawa pergi pekakasmu untuk meminta derma ini? Dia maksudkan senjata heng piankan dari Kou W Sian Su sudah berlompat ketika ia tahan tubuhnya untuk segera memutar diri, dengan jari telunjuknya ia lantas tuding wapoeng si pembalasan hidup. Setan alas dia membentak. Kau mana tahu aturan dari Siaw Lim Sie? Heng piankan telah kalah dari Lihon Kou Bokian, aku tidak membutuhkannya lagi. Aku pasti bukan tak tahu malu seperti kau. Senjata itu biarlah ditinggalkan di Ceng Giap San Shun ini. Nanti, setelah tiga tahun kemudian, kita berdua kelak akan bertemu puluh di dunia Kou, itu waktu aku akan bikin kau buka matanya untuk senjataku yang baru, untuk menetapkan pula saat mati atau hidup kita berdua. Siang kean intong, sekarang kau boleh berjumawa, Pincheng tidak sudi bersikap. Seperti kau. Tunggulah saat dari pertemuan kita, saat hidup atau matimu. Tidak tunggu lagi sambutan dari siang kean intong, segera Kou Hau Sian Su balikan tubuhnya untuk berlompat pergi, akan lari dengan cepat sekali. Ia ada gesit sekali walaupun tubuhnya besar. Ia lompat naik ke atas para di mana sekejap kemudian ia menghilang. Bu Ye yang jadi sangat ibu, ia lantas beri perintah akan lepas terbang seekor burung merpati pembawa berita kepada burung mana diikatkan Teg Hau, supaya semua pos penjagaan ketahui kepergiannya pendeta itu, agar dia tidak dirintangi atau diganggu. Di antara Ouyang Xiang Ji dan Kou Hau Sian Su ada perhubungan laksana murid dan guru, maka kekalahannya pendeta Siaolin itu membuat Hyo Chu ini jadi sangat malu, karena itu, ia berkeinginan keras untuk mencari balas. Begitulah ia lantas hadapi Siang Kuan Intong. Siang Kuan Lo O Su, bukanlah nama kosong belaka yang senjatamu ini telah peroleh nama besar, berkata dia. Aku harap Lo O Su Su dimelayaninya ingin aku minta pengajaran tiga jurus dari senjatamu itu. Siang Kuan Intong awasi Xiang Ji, ia tertawa dingin. Aoyang Hyo Chu, aku tidak sesalkan yang kau telah menantang aku, jawabnya. Memang aku si melarat, segala perbuatanku ada tidak menuruti kehendak orang, tidak cocok dengan undang-undang Tian Yang Maha Kuasa, tidak mengenal pergaulan, tidak mengakui sahabat. Memang biasanya aku bekerja sendiri dengan menuruti rasa hatiku. Di sepanjang jalan biasa aku membeli barang, belum pernah aku salah beli. Sebenarnya sudah lama aku dengar tentang kau, yang aku hargai, sebab kau terkenal sebagai sahabat Karib Kang O No. 1, maka aku si melarat tidak pandang rendah padamu. Hyo Chu adalah ketua dari WSM Tong, aku harap kau tidak berlaku pura terhadapku. Bukankah urusan rumah sendiri adalah penghuninya pribadi yang ketahui jelas? Sekarang ini di dalam Cap Jielian Ho An Ong sedang mengeram ancaman bencana besar, mustahil kau tidak ketahui? Ho A Yang Pei dan Si Ga Pei dengan Hang Wee Pang tidak punyakan permusuhan begitu besar hingga tak dapat kita sama bernawung di kolong langit, urusan kita bukannya tak dapat diselesaikan secara damai, maka kenapa kau hendak bikin kedua pihak celaka dan musnah bersama? Aku si melarat sudah berkelana dalam dunia Kang Ong Tak kurang dari 40 tahun, jangan kau anggap mulutku penuh ocehan kosong belaka, akan tetapi juga tentang peri kemanusiaan, perihal peribu di luhur, dapat aku membicarakannya. Aku insyaf akan pembilangan menolong kesukaran orang, mewujudkan kebaikannya orang itu. Sudah banyak aku lakukan kebaikan semacam itu, sebaliknya aku tak ingin lakukan apa yang mencelakai lain orang, yang tak baik untuk diri sendiri, dan tak suka aku celakai lain orang melulu untuk keuntungan diri sendiri, aku takut akan pembalasan Tian. Aku ada seorang melarat, akan tetapi dengan andalkan sepasang gelangku ini, aku ingin ada orang yang sudi mendengar kata terhadap aku. Kenapa kedua pihak tidak mau lakukan sesuatu yang ada faedahnya untuk sesama manusia? Kenapa sekarang Hang Bwee Pang tidak hendak sudah disengketanya dengan Hoa Yang Pei supaya kami bisa lekas berlalu dari Cap Jialian Hoan Ong, dan kamu bisa bereskan rumah tanggamu? Tidakkah itu ada tindakan yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita kedua pihak? Kenapa kita tak mau menyelesaikan urusan sekarang juga? Apakah kau mau tunggu marah bahaya sampai di ujung alis? Jikalau kau berayal dan bencana keburu datang, menyesal pun akan. Sudahkah, Sepp? Bagaimana pendapatmu, Awo Yang Hyocu? Aku peserah kepada satu saja dari ucapanmu. Hal kau ingin mencoba gelang bobroku ini untuk main dua atau tiga jurus, itulah ada barang yang tersedia, pasti aku akan menemaninya, untuk itu tidak nanti aku bikin kau hilang harapan. Setelah berkata demikian, Siang Kuan Intong awasi Hyocu itu dengan tajam, ia menanti jawaban. Kata Siang Kuan Intong ini membuat heran banyak guru silat di pihak Ho Aiyang Pei, benar mereka tak dapat mengerti maksudnya orang aneh ini. Akan tetapi Aoyang Siang Ji, mendengar itu hatinya tergerak. Ia merasa manusia Jail itu bukan cuma hendak adu mulut dengannya, bukan. Di depan Matu Hyocu ini telah berpeta bayangan yang sebenarnya dari keadaan di dalam cap Jailian Ho An Owi ini, hingga ia khawatir segera bakal terjadi suatu perubahan yang sangat besar yang membahayakan Hang Wee Pang. Akan tetapi waktu itu, saatnya ada lain sekali. Di saat seperti itu ia ada seumpama orang sedang menunggang harimau, turun salah, tidak turun salah juga. Jangankan Bu Yeang, ia sendiri pun sebagai Hyocu, ketua Wee Semtong, akan berkeberatan untuk berdamai. Di saat terakhir dari mati hidupnya Cheng Giap San Cheung, bagaimana ia bisa keluarkan kata perdamaian? Bukankah itu berarti ia tunduk di bawah pengaruh pihak luar, mengaku kalah dan menyerah? Kalau itu sampai terjadi, apa mereka tak malu terhadap semua anggauta Hang Wee Pang lainnya? Keadaan Hang Wee Pang itu ada suram untuk Aoyang Xiang Chi sendiri. Suasana ada sangat tegang dan mengancam. Laporan telah masuk saling susul dan Hun Cui Kuan, mengabarkan kejadian yang mencurigai, akan tetapi tak dapat dipastikan, bahwa semua kejadian itu ada. Perbuatan sengaja atau bukan dari Ho Aoyang Pei dan Seogak Pei untuk mengacau pikiran, untuk memaksakan Hang Wee Pang tunduk karenanya. Maka dalam keadaan ragu seperti itu, ia lebih terdorong kepada sikap untuk peserah kepada Tian saja, untuk tidak minibang lagi untung ruginya, beruntung atau bercelaka. Bagaimana dapat ia berdamai? Maka akhirnya Hyo Chu ini berkata pada siang kean intong. Siang kean lo osu, tak usah kau puji aku, jangan kau angkat aku hingga setinggi langit. Aku adalah tak lebih tak kurang satu anggauta Hang Wee Pang saja. Siang kean lo osu, sayang kata ini telah terlambat dikeluarkannya. Kalau ucapanmu ini dikeluarkan selagi baharu kau hendak turun tangan, sebelum kita bertanding, sebelum dibikin pertaruhan dengan tiga pertempuran yang memutuskan, maksud baikmu ini tidak nanti kami siakan, sudah tentu, biar bagaimana juga, kami akan memberi muka kepadamu, suka kami mengatur perdamaian. Tapi sekarang sudah berjalan dua pertandingan, Lihun Ko Bokian sudah beraksi mengalahkan Ko Haui Sian Su dari Siaulim Sia, dalam keadaan seperti ini, di mana bisa kita dapat menyudahinya saja? Maka sekarang baik lo osu simpan kembali maksud baikmu itu, tunggu sampai kita sudah bertanding, baharu kita damaikan pula. Aku Aoyang Siang Ji ingin terima pengajaran beberapa jurus dari kau. Silahkan kau mulai, aku sudah siap sedia. Aoyang Siang Ji berkata demikian, tapi tangannya masih kosong, hanya sehabis mengucap, ia menoleh kepada pihaknya akan gapakan satu orangnya, untuk perintah dia itu pergi ke para akan ambil sepasang Poan Koan Pit, senjata yang mirip dengan Pit, ala tulis Tionghoa. Siang Koan Intong tahu, Aoyang Siang Ji kesohor untuk ilmu pedangnya, sekarang ia tampak orang pilih Poan Koan Pit, ia bersenyum ia dapat ade Hyo Chu itu hendak gunai kegesitan tubuhnya kepesatan gerak-gerik tangannya, untuk bisa takluki lihaun ko bo kian. Di tangan satu ahli, Poan Koan Pit bisa dipakai menotok jalan darah. Aoyang Siang Ji sambuti Poan Koan Pit untuk lebih dahulu dirangkap menjadi satu, disendarkan pada bahu kirinya. Beda daripada yang biasa, senjata buatan Hong Buyei Pang ini ada sedikit lebih panjang, ialah satu kaki delapan dim, sedang yang biasa hanya satu kaki lima dim. Mengawasi Hyo Chu itu, dengan sikap sewajarnya, Siang Koan Intong berkata Aoyang Hyo Chu, ilmu pedangmu telah mencapai puncak kesempurnaannya, akan tetapi sekarang kau hendak hadapi aku dengan senjata semacam ini, apabila aku tidak salah menduga, tentunya kau hendak hajar aku si melarat pada 36 jalan darahku. Ini pun bagus. Tadi lo Osiang Su itu sudah ngoceh tidak keruan, kesudahan ocahannya itu tak berwujud sebagaimana yang dia katakan, karenanya, bagaimana aku tidak menjadi sebal terhadapnya? Maka mana aku sudi omong baik dengannya? Aoyang Hyo Chu, silahkan mulai. Aku mengiringi, supaya tidaklah siap aku datang kemari. Tetapi bertanding dengan kaseorang yang kenamaan, tak selayaknya untuk aku bicara harga. Aoyang Hyo Chu, umpama aku rubuh celaka di tanganmu ini, hitung saja tiga huruf wapong, pada hari dan jam ini, telah menemui saatnya yang terakhir. Sebenarnya aku telah membalas diriku sendiri, hingga tak dapat aku membalas pula terhadap lain orang. Tidak percuma, Aoyang Hyo Chu, andai kata kau beli tiga nama julukanku itu. Hanya ingin aku menanya, umpama aku beruntung menangkan kau, apa nanti katamu? Mendengar perkataan itu, di dalam hatinya Aoyang Siang Ji kata kau benar lihai. Dengan katamu ini kau hendak desak aku. Tidak, Aoyang Siang Ji tidak akan dapat dijebak olahmu. Maka ia lantas menjawab siang kean loo su, kau ada seorang kenamaan, dengan bicaramu demikian rupa, kau mirip dengan orang yang cupat pikirannya. Mustahil dalam pertandingan kau merimba persilatan, orang main bicara harga. Itulah benar aneh. Sekarang kita jangan omong lainnya lagi. Kaui Sian Su sudah wakilkan Hang Bui E Pang menetapkan tiga macam pertandingan, kalah atau menang, itulah keputusannya, sekarang tinggal pertandingan yang terakhir. Dalam hal ini meskipun aku ada jadi ketua dari Tian Hang Tong, tak dapat aku berkuasa sendiri, segalanya aku menurut kepada putusannya Bu Pang Ko. Maka tak peduli pihak Hang Bui E Pang, Ho Aoyang Pei atau Si Gak Pei, Andai kata ada yang tidak puas, tidak dapat satu di antaranya mencegah salah seorang anggautanya hendak turun tangan sendiri. Demikian, Siang Koan Lo O Su, umpama aku dapat dikalahkan, untuk keputusannya, tidak ada di tanganku atau di tanganmu. Hal ini baiklah kau dapat mengerti sekarang, silahkan Lo O Su mulai. Siang Koan Intong tertawa geli. Aoyang Lo O Su, kau benar ada seorang jujur, kau telah berbicara terus terang katanya. Karenanya, harus aku, si orang Siang Koan, melayaninya secara sungguh, sebab kekalahan atau kemenangan kita, kesudahannya tidak ada hubungannya dengan kedua belah pihak. Melainkan satu hal aku masih kurang jelas. Aku dengan kau, tidak bermusuh tidak berdendam, akan tetapi sekarang kita berdua hendak adu jiwa, untuk apakah itu? Siang Koan Lo O Su, jikalau begini kau menanya aku, tak dapat aku menjawabnya, sahutau yang Siang Ji. Maka kalau kau inginkan juga, jawaban itu adalah sebentar jikalau di antara kedua poan koan pik dan lihaun ko bokian sudah ada keputusannya. Lihat, Lo O Su, hujan dan angin segera bakal datang, justru cuaca masih cukup baik, mari kita lekas bereskan urusan kita. Siang Koan Lo O Su, silahkan. Tak usah kita omong banyak, hingga jadi mensiakan ketika. Silahkan. Undangan itu ditutup oleh Hao Yang Siang Ji dengan gerakan kaki kirinya dimajukan ke depan dan dua tangannya yang sudah lantas menyekal masing-masing sebatang poan koan pit, yang kanan ditaruh di depan dadanya, yang kiri diangkat hingga ke dekat kuping kirinya. Melihat demikian, Siang Koan Intong tidak berani ayalan untuk menyambutnya. Ia rangkap kedua tangannya hingga ko bokian bentrok seraya menerbitkan suaranya ring, diteruskan dengan tangan kiri diangkat naik, tangan kanan ditaruh di depan perut, kaki kiri diangkat, hingga ia bersikap pula kim ki tolip, ayam emas berdiri dengan satu kaki. Ao Yang Hiocu, katanya. Sekarang tak usah kita main berpura-mura hati lagi, silahkan maju, aku si melarat ingin saksikan sampai di mana liahainya sepasang alatmu untuk menulis itu. Tantangan ini diakhiri dengan gerakan tangan lebih jauh, yaitu tangan kanan diturunkan terus ke bawah, tangan kiri diputar, hingga kembali kedua gelang bentrok bersuara, suaranya lebih nyaring daripada tadi. Menyusul ini, Intong keser tubuh miring ke kiri, kaki kirinya berjingke, setelah itu, ia berputar seputaran, gerakannya gesit sekali. Melihat sikap lawan, Ao Yang Siang Ji juga turut berputar ke kiri dengan tidak kalah sebatnya, kemudian dengan tindakan lian kiepe ou, atau tindakan cabang. Berantai, ia maju tujuh tindak, dengan kaki kanan di depannya dekati siang kean intong, hingga jarak di antara mereka tidak sampai lima kaki. Siang Kon Loosu, maafkan aku berseru hiocu itu seraya majukan pula kaki kirinya, kedua tangannya bergerak dengan berbareng, menuju kepada pundak kanan dan pilingan kanan dari lawannya itu. Serangannya ini cepat sekali. Tubuhnya siang kean intong masih agak miring ketika serangan datang maka segera ia perbaiki diri, di waktu mana, serangan kepada pilingannya hampir pajak sampai. Sungguh hebat kalau totokan poan kean pit mengenai sasarannya. Cepat ia lenggakan sedikit kepalanya, berbareng dengan mana, gelang di tangan kanannya, dari bawah menyambar ke atas, hingga musuhnya mesti lekas tarik pulang serangannya, yang dua-duanya tidak memberikan hasil disebabkan gerakan yang sebat dari si orang aneh ini. Awoyang siang ji tidak berhenti karena kegagalannya itu. Ia maju ke kiri, lalu ke kanan, untuk mendesak. Tapi juga siang kean intong tidak diam diri. Setelah pecahkan kedua serangan lawan, ia hunjuk kesebatannya, ia bertindak ke kanan, dengan jauh peo poan soan atau tindakan berputar. Selagi ia berputar, dua gelangnya ia amproki satu dengan lain, hingga terdengarlah suara nyaring yang menulikan kuping, sesudah mana, sepasang gelang liahai itu menyambar ke kiri, kepada iga kiri dari lawannya itu. Melihat datangnya sepasang gelang, awoyang hiocu kertak gigi, ia kumpulkan tenaganya di lengan, ia sengaja menangkis dengan keras, hingga empat senjata bentrok dengan menerbitkan suara nyaring sekali. Saking kerasnya sampokan poan ke anpit, sepasang gelang mental ke atas. Diam-diam siang ke anintong dan peratau yang siang ji, karena hiocu itu benar bertempur secara adu jiwa, hingga gelangnya kena dibentur demikian rupa. Dalam hatinya, ia kata kau berani turun tangan begini rupa, nyata sekali kau pandang hina kepada ku si melarat. Apakah kau anggap aku tidak punya daya untuk lawan padamu? Sekarang aku hendak bikin kau rasai bagaimana sarinya liahun kubokian. Lalu menggunai ketika senjatanya itu terpental, yang tapinya tidak terlepas dari tangannya, ia maju untuk menyerang pula, hingga selanjutnya mereka kedua jago jadi bertanding dengan seru masing-masing kerahkan tenaganya masing-masing hunjuk kegesitannya, terutama kepandayan mereka. Menyaksikan itu, semua penonton jadi gegetun. Mereka juga insaf akan kata kalau dua hari mau berkelahi, salah satu mesti terluka. Untuk pihak Hang Bwee Pang sendiri, inilah baharu yang kedua kali mereka saksikan ao yang siang ji hunjuk pula kepandayannya. Yang pertama adalah ketika ia bersama ketuanya mulai membangun pula Hang Bwee Pang, tatkala ia dipilih dan diangkat menjadi ketua dari Lwee Semtong. Di dalam Hang Bwee Pang, kecuali Bu Yeang, dialah anggota yang paling berpengalaman dan berkuasa, karena kedudukannya yang tinggi itu. Malah kalau lain Hyo Chu bisa berganti kedudukan, dia tidak pernah. Sekarang orang telah saksikan ia umbar kemurkaannya, karena ia ingin uji siang kean intong yang kenamaan untuk ilmu silatnya, untuk liahainya mulutnya juga. Ia bisa menggunai pedang, akan tetapi pun poan kean pit, di tangannya menjadi senjata yang tak kalah liahainya. Juga siang kean intong, menghadapi ketua dari Tian Hang Tong, tidak bersikap seperti biasanya ia layani lain lawannya, sama sekali ia tidak mau menyindir atau bergurau. Ia berkelahi dengan sungguh, dengan waspada. Ia telah perlihatkan kegesitan tubuhnya. Beberapa kali ia berlaku luar biasa, ialah di saat kedua senjata mau bentroh, ia luputkan itu secara tiba-tiba, atau tidak keruan ia benturkan sepasang gelangnya satu pada lain hingga menerbitkan suara yang seperti menulikan kuping. Atau ia berkelit untuk melulu meneruskannya menyerang musuh. Begitulah beberapa kali ao yang siang ji hampir kena di liciki hingga Hyo Chu itu jadi semakin panas hati. Selama bertanding itu, sepuluh jurus lebih sudah dilewatkan, setelah itu ao yang siang ji merasa, tak boleh pertandingan diantap berlarut secara demikian, bahwa ia mesti tempuh kematian untuk rebut kemenangan terakhir. Ia berkhawatir sendirinya untuk menisiakan tempo karena awan mendung yang mengancam Hang Bue E. Pang. Ia pun merasa tak ada muka akan menemui lagi semua anggota Hang Bue E. Pang apabila ia sampai rubuh dalam pertempuran ini, ia mesti malu sendiri terhadap kawan kaum Kang O lainnya. Demikianlah, ia telah ambil suatu keputusan untuk menempuh bencana, untuk dari kekalahan merebut kemenangan. Mulailah sekarang, selagi mencoba mendesak, ao yang Hyo Chu keluarkan totokan yang berbahaya, akan cari jalan darah lawan. Ia memang kenal 36 jalan darah seperti siang kuan intong sudah sebutkan tadi. Ia gunai ini tanpa pedulikan lawan telah ketahui kepandayanya itu. Sebab ia tidak ingin membiarkan lawan tangguh ini lolos. Dari sepasang poan kuan pitnya. Kecuali bentrokan yang dasyat luar biasa, tidak pernah ia mau kelit diri. Ah, ao yang siang ji, benar kau hendak adu jiwamu kembali siang kuan intong mendamperat dalam hatinya. Ia lia tegas kebulatan tekat dari lawan ini, yang telah menjadi nekat. Benar kau rela untuk kita binasa bersama. Baik, ao yang Hyo Chu, kau bukalah matamu. Siang kuan intong telah ambil putusan akan gunai ilmu silat kiawta cap jie kiong atau dengan kecerdikan memukul jalan darah dari lawan liyai itu. Begitulah kalau ada datang serangan langsung dari sepasang poan kuan pit, ia rangkap kedua gelangnya, untuk menjaga diri. Beda daripada biasanya, sekarang ia jarang adu kedua gelangnya. Atau sekalinya dia adu itu, ia terbitkan suara nyaring hingga mengaung bagaikan lonceng gereja atau harimau menggeram, lalu ia ulangi ini beberapa kali. Belasan jurus telah dilewatkan pula, masih keduanya belum dapat capai maksud hatinya, terutama tidak ao yang Siang Ji, yang berkelahi secara nekat. Ia mesti menghadapi kelicinannya Seng Lawan, yang tetap masih perlihatkan kegesitan tubuhnya, menyingkir dari sesuatu serangan yang berbahaya, kecuali kapan ada ketikanya, baharulah ia balas menyerang dengan tidak kurang hebatnya. Satu kali datanglah waktu yang baik danau yang Siang Ji segera gunai itu. Dengan tangan kiri ia serang jalan darah Entai Hiat, dengan tangan kanan ia menotok jalan darah Tantia Hiat. Kalau ia berhasil, Siang Kan Intong geraki tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke bawah, akan halau kedua serangan, kemudian tangan kanan itu diteruskan akan balas serang. Jalan darah Hoa Kei Hiat dari lawannya itu, atas mana dengan Tiat So Hang Chiu, atau merantai perau nyimpang, ao yang Siang Ji sambut serangan balasan dari lawannya itu. Kali ini ia berhasil. Memang sudah sekian lama, ao yang Siang Ji arah lobang gelang dari Siang Kan Intong, ia ingin tusukkan pitnya ke dalam lobang gelang itu, supaya dengan satu totokan yang diteruskan, ia bisa totok berhasil lawannya itu. Maka mendapati ketika yang baik ini, ia kerahkan tenaganya pada pitnya itu. Tidak gampang untuk Siang Kan Intong menarik pulang gelangnya untuk meloloskan pit, guna hindarkan diri dari totokan yang membahayakan, akan tetapi jago ini tidak menjadi gugup. Awas berseru Hiocu dari Tian Hang Tong. Ujung poan koan pit sudah lantas menghampirkan pundak kiri. Bagus yang koan intong juga berseru, selagi pundaknya terancam bahaya itu. Dengan tiba saja, dengan tenaga penuh, ia angkat tangannya ke atas sambil diputarkan, hingga poan koan pit jadi kena terlilit. Selagi tangan kanannya bekerja, tangan kiri ao yang Siang Ji juga tidak diam saja, dengan poan koan pit di tangan sebelahnya ini ia menotok jalan darah Sam Lihiat di bawahan buku lengan kanan dari lawan itu, serangannya datang dari bawah naik ke atas. Serangan tangan kiri ao yang Hiocu menyusuli seruannya Siang Koan Intong. Siang Koan Intong yang lihat serangan itu segera egos tubuhnya ke kiri, tapi meski demikian, gelang dan poan koan pit masih tetap melilit, maka sambil berkelit, dengan gelang kirinya ia balas. Menyerang pundak kanan dari lawannya itu. Mereka berada dekat sekali satu dengan lain, dan karena pitnya belum juga terlepas, ao yang Siang Ji jadi terancam bahaya, mungkin tulang-tulangnya remuk atau patah. Dalam saat yang genting itu, sekonyong-konyong terdengar seruan Hiocu, kasihlah aku yang menggantikannya. Seruan itu disusul datangnya satu tubuh yang mencelat ke antara mereka, lalu sepasang gaetan haung tau kau menyelap di antara kedua lawan yang sedang berkutat itu. Itulah satu care penyerangan untuk memisahkan. Oleh karena datangnya orang yang ketiga ini, Siang Koan Intong putar balik gelangnya, sambil berbuat demikian, ia berlompat mundur. Ia bisa berbuat begitu karena putarannya itu berarti terlepasnya lilitan gelang terhadap Poan Koan Pit. Kapan ao yang Siang Ji tarik pulang senjatanya, ia lantas berpaling kepada orang ketiga itu, yang berdiri dengan tegak, Romanya Bengis, yang ia lantas kenali sebagai Pek, Gan Hang Leong Chui Gie, tocu yang diandalkan dari Sun Kang Cong, tocu Cheng Kang Ong Ang Giok Tu, ketua pusat perondaan di Hun Chui Kuan, di mana bahagian ronde dipecah antara dua belas cabang. Cui Gie adalah anggota lama dari Hang Bue E Pang, tugasnya adalah mengikuti Ang Giok Tu. Dia gagah, sebab kalau dengan tangan kosong dia paham ilmu pukulan Sin Kang Su Siye Chiang atau empat tangan malaikat, bersenjata dialihai dengan sepasang gaetannya berkepala macanan, Hong Tau Kau, ilmu silat mana ia peroleh dari keluarga Cha yang kesohor. Oleh karena tugasnya di luar, tidak biasanya Cui Tocu ini masuk ke dalam, apapula ke Cheng Giap San Cheung. Kalau sekali ini ia datang dengan tiba-tiba, itulah disebabkan suasana genting di wilayah perondaannya. Beberapa kali ia melepas burung merpati untuk memberi laporan, masih ia tidak peroleh jawaban. Di sebelah Ang Giok Tu, dia mesti bertanggung jawab terhadap Siang Chiang Hoan In Cui Hang, tapi dia ini telah masuk ke dalam cap Jialian Hoan Ong, maka tak berani ia bertanggung jawab sendiri. Dari itu, lantaran tidak bisa menantikan lagi balasan kabar dari pusat umum, terpaksa ia masuk ke Cheng Giap San Cheung, untuk beri laporan langsung. Di tengah jalan ada orang Hang Bue E Pang yang beritahukan padanya bahwa pertempuran di Cheng Giap San Cheung sudah mendekati saat terakhir, sedang kedua Hiocu dari Cheng Lontong dan Kim Tiautong ada di belakang Cheng Giap San Cheung tengah memberi titah. Dijelaskan juga, adalah Liyong Tau Pang Kou sendiri dan Hiocu dari Tian Hang Tong yang sedang layani musuh. Setelah ini, ia dianjurkan menemui kedua Hiocu di belakang San Cheung itu. Sebagai orang Hang Bue E Pang, Chui Gie tidak berani menyalani aturan, maka sebelum masuk ke Cheng Giap San Cheung, ia pergi dahulu ke belakang untuk menemui Bintai dan O Giok Seng, kedua Hiocu dari Cheng Lontong dan Kim Tiautong. Kedua Hiocu ini tidak tegur kelancangannya ia meninggalkan tugas, sebab laporannya ada lain dari biasanya, terutama laporannya mengenai hal dua buah perahu yang mencurigai, yang kemudian disusul oleh yang lainnya sampai berjumlah lima perahu, antaranya pun ada perahu nelayan, yang semua aku diri sedang pesiar dan menangkap ikan, tetapi di perahu nelayan ada kedapatan alat palsu. Chui Gie sangat curiga dan khawatir, maka terpaksa ia datang sendiri, katanya. Ia khawatir jumlah perahu pesiar itu bertambah-tambah hingga sulit untuk ia mengurusnya. Ia mau menduga bahwa perahu nelayan itu adalah perahu negara, dari pasukan air pemerintah. Bintai dan O Giok Seng pun curigai sepak terjang dari pemerintah, yang mungkin berniat menyerbu dan menindas Hang Bue E Pang. Mereka tanya apa pihak perondaan sanggup mengatasi serbuan. Chui Gie jawab, sampai sebegitu jauh, kekhawatiran belum ada, tetapi entahlah nanti. Karena ini, kedua Hiocu itu lantas kirim kabar ke Hun Chui Kwan, untuk pelebagi pusat memasang metu dan bersiap. Mereka ini niat bertindak kalau pertandingan di Cheng Giap San Xiong sudah berakhir. Sehabis itu Bintai minta O Giok Seng ajak Chui Gie pergi ke Cheng Giap San Xiong, untuk menghadap Hiocu dari Tian Hang Tong atau Liong Tao Pang Ko sendiri. Tapi mereka ini sampai di dalam justru pertandingan sedang berlangsung secara membahayakan kedua pihak di antara Aoyang Xiang Ji dan Xiang Kuan Intong. Bu Ye yang telah perlihatkan romen murka apabila ia saksikan jalannya pertandingan di antara Hiocunya dan Jagoyang Liehai dari pihak tetamu itu. O Giok Seng menonton sekian lama, lalu ia kisiki Chui Gie kelihatannya kita mesti tunggu dulu sebentar sebelum bisa memberi laporan kepada Pang Ko. Pertandingan ada membahayakan sekali. Mungkin kau tidak kenal pihak musuh itu? T.E. Ko belum pernah lihat dia, jawab Chui Gie, tetapi tentang senjatanya, pernah Teocu mendengarnya. Apakah dia bukannya Wapo Eng Xiang Kuan Intong yang kesohor karena senjata Lihaun Ko Bokiannya itu? Dialah yang menggetarkan Liao Tong. Mengapa dia datang kemari? Untuk di Kang Lam, belum pernah orang menemui dia. Pasti dia datang karena undangan Huai Yang Pei untuk membantui. Itulah mungkin Giok Seng Manggut. Gelangnya itu sangat berbahaya. Jangan Hiocu dari Tian Hang Tong bukan tandingannya. Chui Gie lihat pertempuran makin membahayakan, maka ia kata pada O Giok Seng Hiocu, sukakah kau bertanggung jawab untukku? Dengan sepasang gaetanku, aku ingin lakukan pertempuran ik memutuskan dengan dia itu. Di sini aku seorang tak berarti, syukur jikalau aku menang, jasa mana aku tidak harapkan, tapi apabila aku rubuh di bawah Lihaun Ko Bokian, kekalahanku tidak akan merugikan nama baik kaum kita. Kalau aku semi barang maju, itu berarti kelancangan dan melanggar aturan, maka itu maukah Hiocu bertanggung jawab? O Giok Seng anggap perkataannya To Chu ini betul juga. Ia pun harap Chui Gie akan berhasil. Mengingat Chui Gie hendak berkorban untuk kaum sendiri, ia percaya Bu Pang Kok tidak akan mempersalahkan padanya untuk kelancangannya menanggungkan Tuko itu. Karena ini, ia anggukan kepala. Begitulah sudah terjadi, di saat paling genting dari pertempuran, setelah serukan O Hiyo Chu, Chui Gie lompat menyelak di antara dua jago seraya gunai sepasang gaetannya, hingga Aoyang Xiang Ji dan Xiang Kuan Intong jadi terpencar. Xiang Kuan Intong gusar terhadap orang baru ini, lantas saja dia kata kau datang, inilah bagus. Rupanya namamu pun sudah tercatat dalam daftar takdir, hingga tak usah aku cari lagi, kau sudah datang sendiri. Kau berani main di hadapan Xiang Kuan Loosu, aku kagum terhadapmu. Apa kau bukannya sahabat dari Hun Chui Kuan? Aku si melarat pernah lihat kau. Di sini bukannya tempat omong hal persahabatan, apakah dengan sepasang gaetanmu itu kau niat tandingi gelangku? Baik, orang si. Cui, silahkan kau keluarkan ilmu gaetanmu itu, supaya aku si melarat dapat membuka mataku. Hayolah maju, aku ingin layani kau beberapa jurus. Silahkan, sahabat. Xiang Kuan Intong lantas mundur setindak, kedua gelangnya dirangkap hingga menerbitkan suara nyaring. Cui Gie segera pasang kodanya. Sebenarnya ia tidak punya kepastian akan berhasil rebut kemenangan, tapi ia tahu benar bahwa sepasang senjatanya itu sepasang gaetan aban adu kedua gelangnya, dengan suaranya makin lama makin keras dan nyaring. Kapan ia tampak lawan bergerak, ia pun segera bertindak maju, hingga keduanya jadi saling menghampirkan satu pada lain. Tanpa sungkan lagi Cui Gie geraki tangan kirinya, akan menyabet ke bawah, berbareng dengan mana, gaetan kanannya menyambar ke atas. Sebenarnya ini adalah ancaman belaka. Xiang Kuan Intong bertelit ke kanan, selagi menggeser kaki, kakinya itu diangkat sedikit tinggi, dengan begitu, luputlah ia dari sabetan gaetan. Selagi berkelit, tangan kanannya menyambar gaetan lawan yang menjurus ke mukanya, hingga kedua senjata jadi beradu. Cepat luar biasa, Cui Gie tarik pulang kedua gaetannya, untuk terus diayunkan ke kiri kepada iga kiri dari jago itu. Inilah gerakan Xiang Leong Tian Wei, atau sepasang. Naga melilit ekor. Serangan itu sampai bersambarkan angin. Xiang Kuan Intong hindarkan diri dengan lompat menjelat tinggi setumbak lebih, setelah turun lagi, ia telah terpisah enam atau tujuh kaki dari penyerangnya itu. Cui Gie serbu sasaran kosong, maka ia lantas putar tubuhnya, untuk majukan kaki kanan, lalu terus berlompat akan hampirkan musuh. Dua kali ia menjelat, ia sudah lantas datang dekat, sepasang senjatanya menyerang lagi, keduanya turun dari atas ke bawah. Ia telah gunai tipu serangan liusen kan goat atau bintang memburu rembulan.